Nah, kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi, memang saya harus menugasi, beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah pergilah ke TMP. Saya bawa Mbak Puan Mesnanan dari sejak masih TK, kalau pergi ke Taman Pahlawan, saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah kita, keluarga kita, kita tabur bunga, kamu cari nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel, kalau orang mikir, oh ya sudah bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan tiga setengah abad oleh para penjajah. Lalu sekarang, para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wongcilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeradilan. Sekali lagi, saya katakan, kita, setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang, hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang tiga kali. Kenapa? Karena nomor kita tiga. Ya, siapa yang enggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang moceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya yang pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan itu tidak langgeng loh, yang langgeng itu yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Saya ikut merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya. Bahkan saya melihat seorang ibu, namanya Ibu Sinta di Jawa Timur dan Ketua RT di Jawa Tengah. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Saya lihat Ketua RT marah-marah itu saya langsung ngomong sendiri. Cia! Karena apa? Dia bilang, mana surat perintah? Tidak ada. Terus saya ini Ketua RT dipilih loh sama warga, jadi kamu mesti ke lapor loh sama saya. Jadi mereka yang datangnya itu diem aja gitu. Itu hak loh, kewajiban loh. Lupa, emangnya rakyat mau kamu pentungin. Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no. 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 Ingat loh, ini saya masukkan mesej saya. Dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau enggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan Pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah. Maka kepada TNI, Polri, dan para aparatur sipir negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakkan ke rakyat. Emangnya itu rakyat sopok? Apa gitu? Ya enggak lah. Kalau saya tuh suka ngomong, itu di sana, itu ada mbak Kori. Koni, ahli-ahli ini, apa, apa, Kak Pertahanan Keamanan. Saya bilang mau beliau. Emangnya kalau udah jadi jenderal itu keren. Dia kalau enggak ada yang siap, sampai kayak gitu, sampai nahan nafas gitu. Saya liatin, aduh yang namanya prajuri, tam-tama itu. Disuruh ngikutin, kalau enggak ngikutin katanya subordinat. Iya saya bilang, kasihan emangnya bukan manusia. Eh manusia lah. Ingat loh. Terus coba. Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu. Pakai Al-Quran, pakai Injil, pakai kalau Hindu apa ya. Saya kurang tahu namanya. Weda, Weda. Iya jadi kan bayangkan, sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh. Jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah Wapres, disumpah Presiden lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Jadi ingat loh. Sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga. Polri dengan Tribrata. Aparatur sipil negara dengan sumpah jabatan. Nah coba bayangkan loh. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali. Dan saya sampai mikir. Sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin. Lo apa gak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh. Kenal potnya dicopot. Kan itu sebenarnya menunjukkan. Ya namanya anak muda. Mau sok jagoan gitu. Ya lah kok ayo saya bilang enak men ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat. Yang dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini ya. Kan saking nyok apa. Cocor. Gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini. Yang melakukan itu orang tuanya sopok. Pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu dimana sih? Apa bukan rakyat? Eh rakyat lah. Eleng loh. TNI, ma polri dan lain. Mereka tuh di. Jadi itu kan gratis loh. Dibayar oleh negara loh. Negara tuh dari mana bayarannya? Eh dari rakyat lah. Yang ngumpulin. Patuh. Bayar pajak dan lain sebagainya. Ini sirkulasi apa? Saya bukan sentimen. Enggak. Ini supaya tahu. Kalian itu abdi negara. Negara. Bukan perorangan. Udah begitu mbok. Sadar apa. Yang harus dirindungi itu sopok. Ya rakyat lah. Lah kok saya lihat. Yuh kok sekarang kayak begini ya. Gimana sih? Saya kalau ngomong memang benar. Makanya saya bikin ininya apa namanya nih. Tag lainnya. Satiam Eva Jayate. Sebetulnya apa maksudnya ya nanti. Nah jadi kan seperti ini. Nih saya mau ngomong sama Polri. Yang memisahkan Polri itu saya loh. Ketika Presiden kelima dipikirnya gampang. Susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan. Ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eh eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji. Kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully. Saya pun udah punya loh. Yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya. Saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah jadi. Ya eling aja dah. Dan apa sih. Selain itu mereka juga berasal hidup. Dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh. Kalau lagi jadi jenderal. Udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat. Wah dia waktu jadi ini kok gitu. Nah saya ini bisa jadi orang biasa. Hadirin sekalian. Seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas. Merdeka dan berjaulat.